tulis Purnawan Juta Pariwisata halo Pak Ganjar Pak Ganjar, mau ngomongin untuk apaan ya aku ngomongin-ngomong wisata ngomongin promo gratis sih Pak Ganjar pesona Jawa Tengah ya mas ya Jawa Tengah, kadang-kadangnya Jawa Barat, Jawa Timur hujan-hujanan halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan banyak rezeki amin amin hari ini aku riding ini hujan-hujanan sama bro Sofyan Van Ronald Mojo halo bro Sofyan halo kenalin saya Sofyan Van Ronald Mojo atau yang sering disebut dengan King of PHP ini bro Sofyan ini sering janji kalau janjian sering batal karena dia sibuk master prank kalau mas hindu bilang master of prank ini kita di alun-alun limbung teman-teman rencana kita mau ke forest copy ya bro iya betul mau ke forest copy nanti sekalian sebelum forest copy mampir di itu di apa si kembang itu loh aku mau nanya disana ada camping groundnya apa enggak iya mau nanya dulu kalau misalnya ada camping ground kapan-kapan aku mau camping disana kayaknya seolah-olah tempatnya enak tuh hutan pinus itu loh iya nanti mampir sebentar nanya-nanya lanjut ke forest copy ini hujan-hujanan aku udah pake jas-hujan bro opik dia gak suka pake jas-hujan ripet katanya ripet untuk rute ke forest copy kayaknya dulu aku pernah bikin videonya sih teman-teman nanti aku cantumkan linknya di deskripsi atau aku kasih sekalian link google mapnya ini sekedar info saja rutenya itu dari kalau dari pantura pantura terminal banyu putih itu masuk aja ke arah limpung nah sampai sini nih ini sampai limpung nanti limpung lurus sambil yang arah bawang nanti di depan ada pertigaan kita belok kanan yang ambil ke arah bandar ya bro iya betul itu ke arah bandar untuk kontur jalannya sih ini terhitung sangat mulus enak lah buat motor-motoran sekarang udah mulus zaman dulu kita sering motoran masih banyak yang rusak tau iya sekarang udah bagus namanya suka motor-motoran dulu jalan makadam aja kita hajar ya mas tulis ya masih inget gak yang jalan viral bawang dieng iya itu tau dulu jalan masih ya tanah sama campur makadam kita pakai motor sport iya diajar ya waktu itu pakai kamu Airseek ya iya aku pakai Airseek terus yang pakai Ducati itu siapa? Mas Andi Mas Andi pakai Ducati Evo aku pakai R25 sama lagi satu lagi siapa tau? Nathan oh iya Nathan pakai XMAX XMAX ya itu jalannya ancur hujan hampir nyampe tapi akhirnya gak bisa karena motor spinning ban spinning terus iya betul gak bisa jalan slip oh dulu kan waktu itu kan jalannya cor-corannya belum jadi tekstur jalannya itu penuh dengan batu kerikil betul banyak gak ada torsi jadinya spin spin itu ada insiden juga sinatan ambro to iya ini kayaknya depan cerah bro iya depan agak lumayan cerah ya udah-udahan dapat cerah kalau aku pribadi sih kalau motor-motoran gak suka pakai jadz hujan karena ribet males berhenti nyopot pakai dan aku pakai jadz hujan harus karena aku banyak bawa barang elektronik elektronik ya iya tasnya harus terlindung jadz hujan ada drone kamera dan lain-lain bagi yang belum subscribe subscribe coba subscribe kalau tulis pernaman ya iya dong nah untuk ke forest copy atau ke arah bandar nih ada pertigaan kita belok kanan teman-teman ini atusan reban blado bandar ke kanan nah ini dia kita belok kanan disini ini kita kita nyampe pertigaan reban koramil reban kita ambil yang lurus ambil yang lurus tetap ambil ke arah bandar wah lensa ini kebak banyu oke di depan ini ada perempatan lampu merah kita ambil yang lurus teman-teman berhenti berhenti stop ini kita ambil yang lurus yang ke arah bandar kalau ke arah kiri itu ke kebuntah pagilaran ya mas sulit kiri nyampe pagilaran sebenarnya kita lewat kiri pun bisa nanti di ada gang ke kanan itu belok kanan tapi kalau yang bagi yang belum tahu ya mungkin agak bingung kalau yang kita nanti lewat yang utama yang lurus saja nyari yang jalan mulus oke ini ini pasar apa toh bladu pasar bladu ini mas tadi pelampu merah perempatan pasar bladu lurus lagi ke arah bandar bagi orang orang yang beruntung kalau lihat cewek incernkannya bening disini istimewa mas tulis maksudnya maksudnya waduh aku tuh dulu punya temen punya temen punya kenalan daerah sini cewek cewek kebetulan cewek ee pas inceng mas tulis inceng 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 ini pas kebetulan walaupun disini pedesaan tapi kalau lihat kebetulan dapat yang bagus itu istimewa mas tulis ibaratnya barang istimewa barang istimewa terus terus mutiara di tengah hutan belantara mutiara terpendam makanya dapat cewek dari daerah gunung itu apa dia enggak kebanyakan tuntutan gitu ya kayak hidupnya sederhana oke ini di depan pertigaan temen-temen ini kita ambil yang ke arah kiri ke arah kiri kalau ke kanan nyampe nya alun-alun batang nyampe nya alun-alun batang kita ambil yang kiri ini ada pondok pesantren apa nih kazaka kazaka ini udah jalannya lurus aja nanti nyampe udah enggak ada percabangan-percabangan yang membingungkan lagi jadi temen-temen kalau yang dari arah pantura batang ini dari alun-alun batang aja nyampe nya sini lurus aja masuk ke selatan nyampe nya sini jokoy jokoy sehukul ya karena dirimu yang buri ku rakonangan hilang iya kita berarti sampai sekar langit dulu ya mas kembang kembang langit kembang si kembang apa ya kembang langit kembang langit si kembang itu kembang langit ya eh eh kembang langit ya kembang kembang yang kiri jalan dulu nggak usah masuk, nanti aku tanya aja, nggak usah masuk ke wisatanya Pinus Park loh, apalagi nih ada Pinus Park sekarang oh ini aku lihat posting hanya Mas Teguh SLK itu kayaknya yang lagi bangun ini oh lagi dibikin baru lagi nih Pinus Park iya camping di tempat kayak gini pasti nyaman ya Mas? nyaman sahdu ini tapi aku nggak berani naik camping yang maksudnya bukan camping ground hutan belantara tanpa ada itu nggak berani nih aku nggak berani nih kenapa Pak? ya nggak berani orang jahat begal atau apa toh nih misalnya hantu atau bangsa itu kan nggak mungkin dia sampai mencelakai toh tapi nih orang jahat nah makanya cari camping yang tempat yang aman-aman aja ini pasti kembang ntar nanya sebentar gimana? nah nanya dulu aja emang nggak ada yang jaga ya nggak ada yang jagai oke apa karena bukan oh itu tuh sebelah kanan tuh oh itu sepuluh kan sepuluh sepuluh sih Mas nggak mau nanya ini di sini ada camping groundnya nggak ya? ada ada itu tiap hari buka atau gimana? biasanya blocking lah oh blocking dulu itu kalau misalnya blocking itu ada minimal camper nggak? minimal sekian orang nggak ya? tapi tiap hari bisa tapi blocking dulu gitu ada kontak yang bisa dihubungi Mas? 0856 42 itu biasanya kalau blocking dulu berapa hari minimal berapa hari sebelumnya Mas? misalnya mau camping di sini gitu oh gitu itu yang kalau biasanya ini tiap hari ada yang camping nggak? atau biasanya hanya weekend? yang rame weekend kok nggak sejap? jarang jarang? oh gitu oke mas terima kasih jarang ada yang camping di sini yuk oh tata kon weekend kalau weekend weekend juga jarang caranya oke lanjut lagi kita lanjut lagi masih nanjak teman-teman untuk sampai ke forest kopi bro halo halo di yang baru itu di deket forest kopi itu ada tempat wisata baru yang di di kebun-kebun teh itu lho apa namanya aku lupa oh iya tapi katanya parkirnya tetap di forest kopi nanti kita jalan kaki di perkebunan tehnya itu kurang lebih kurang lebih 100 meter atau 150 meter itu itu tak lihat itu modelnya kayak itu lho yang di magelang yang di sawah itu apa namanya suarga bumi iya iya kalau yang magelang kan di sawah nah kalau ini di kebun teh nanti si kalian aja kita lihat ris oke tulis kurnawan di tapari wisata halo pak ganjar pak ganjar yang bisa ngomong itu apaan ya, aku ngomong-ngomong wisata ngomong-ngomongnya gratis, Pak Ganjar pesona Jawa Tengah ya, Mas ya Jawa Tengah, kadang-kadangnya ke Jawa Barat, Jawa Timur kalau pas ada libur agak panjang masuk tempat pariwisata gratis bilang saja temenya Mas Sulis, langsung langsung suruh pulang oke temen-temen, minggu depan aku mau ke Pacitan rencana mau ke Pacitan ke pantai Watukarung pantengin terus channel saya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya temen-temen biar ada video baru dapat notifikasi oke, ini di depan udah nggak jauh nih forest copy-nya temen-temen nah di depan sini kita udah nyampe forest copy oh aman biasanya kalau rame parkirnya sampai sini ini ya rame tapi nggak rame banget iya, parkirnya ada? oh, ini Mas eh? ini Mas, lewatnya Mas, parkir Mas oh kada dua salah-salah ternyata sudah dipisah sekarang dulu masih sama pintar Pak oke sana ini apa pangke? sekalian biar parkirnya ini? bro, agak lepuh aku mas Kau nggak mau cari yang lain Cukup, 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 cukup Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me To see the truth around you To see the truth around you You and me Julie and me You and me I'm just sitting here